Ya Pemirsa, jenazah teknisi pesawat yang jatuh di Biduang, Nudukan, Kalimantan Utara tiba di rumah duka. Kepulangan jenazah disambut isak tangis keluarga bagian salah satu keluarga korban jatuh pingsan. Deni Sobali, korban pesawat Pilatus Smart Aviation tipe P06PKSNA yang jatuh di Biduang, Nudukan, Kalimantan Utara tiba di rumah duka di Dusun Nusa Gede, Pangandaran, Jawa Barat. Jenazah tiba di rumah duka sekitar pukul setengah dua siang. Tangis sedih menyelimuti keluarga dan kerabat terdekat korban ketika jenazah korban diturunkan dari mobil ambulans. Salah satu keluarga korban sempat jatuh pingsan. Deni bekerja di Smart Aviation sudah empat tahun, baik dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Keluarga korban tidak ada tuntutan apa-apa dan menerima ikhlas. Deni meninggalkan seorang istri dan dua anak yang masih kecil. Jenazah korban langsung dikebumikan di pemakaman umum Cijulang, Blok Nusawiru. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdansah, Ainews melaporkan. Sementara itu pemirsa pengamat penerbangan meminta pihak maskapai untuk evaluasi jadwal pilot terkait insiden pilot dan co-pilot batik air yang tertidur selama 28 menit. Iya, disementara warga meminta pihak terkait menindak kelalaian dua pilot tertidur tersebut. Insiden pilot dan co-pilot batik air yang tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dari kendari menuju Jakarta mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya dari pengamat penerbangan Alvin Lee. Alvin Lee meminta pihak maskapai bukan hanya batik air melakukan evaluasi termasuk jadwal penerbangan pilot. Maskapai dinilai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat agar tidak mempengaruhi kewaspadaan penerbangan. Apakah sistem yang ada sekarang ini layan dipertanggap atau perlu diperbaiki misalnya? Kalau memang harus kerja malam, selama seminggu penuh ini kerja malam terus ada. Jadi metabolisme tubuhnya lebih stabil. Kemudian pada pekan berikutnya kerjanya siang terus. Nah yang kedua pilot juga sebetulnya pilot itu berhak menyatakan kepada perusahaan bahwa dirinya sedang merasa kurang sehat dan tidak layak terbang. Warga juga berharap ada tindakan tegas terkait pilot yang tertidur saat terbang. Sebab menurut warga hal itu bisa membahayakan penumpang. Seharusnya dari pihak Maskapai ataupun dengan pihak Kemenhub sendiri memberikan sanksi untuk hal tersebut karena tentu sudah melanggar prosedur pastinya mbak dan akan membahayakan untuk aviasi siang berikutnya. Jadi menurut saya perlu ditindaklanjuti lebih. Ya, cuman itu bisa jadi kelelaian dari pilot dan kopilotnya sendiri harusnya. Dari Batik Airnya itu melanjutkan dengan investigasi kenapa bisa si pilot dan kopilotnya ketiduran kayak gitu gitu. Apakah karena faktor kelelahan dan segala macam gitu. Pilot dan kopilot Batik Air tertidur saat mereka mengoperasikan pesawat dengan rute penerbangan dari Kendari ke Jakarta pada 25 Januari 2024. Pilot meminta izin untuk tidur kepada kopilot sehingga kemudi pesawat diambil oleh kopilot. Namun setelah satu menit melakukan kontak dengan Jakarta secara tidak sengaja kopilot itu juga tertidur. Beruntung pesawat yang mereka kemudikan bisa mendarat dengan selamat di Jakarta. Sementara itu Kementerian Perhubungan juga memberikan teguran keras kepada Maskapai Batik Air. KNKT menyebut insiden ini sebagai kejadian serius yang berdampak pada kesalahan navigasi. Publik menunggu sanksi dan evaluasi yang jelas dari pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang terutama di masa mudik lebaran tahun 2024. Publik sepakawat penerbangan meminta pihak Maskapai untuk evaluasi jadwal pilot terkait insiden pilot dan kopilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit. Dan berikut kronologi terjadinya insiden pilot dan kopilot pesawat Batik Air tertidur saat penerbangkan pesawatnya. Pesawat Batik Air yang mengalami insiden pilot dan kopilot tertidur adalah jenis Airbus A320 dengan kode registrasi PKLUV. Pada 25 Januari lalu pesawat berangkat dari Jakarta ke Kendari. Pada penerbangan ini pilot sempat menawari kopilot untuk istirahat karena menyadari rekannya kurang istirahat. Dijadwalkan berangkat pada pukul 2 lebih 55 menit, pesawat berangkat pukul 3 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Ada keterlambatan sekitar 9 menit. Pesawat tiba di Kendari pukul 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Di sini sambil menunggu penerbangan kembali ke Jakarta, pilot dan kopilot makan mie instan di kokpit. Pukul 8 lewat 5 waktu Indonesia Tengah, pesawat kembali terbang ke Jakarta dari Kendari. Selama perjalanan, baik pilot maupun kopilot berbincang dan bergantian istirahat. Saat pilot istirahat tidur, kopilot yang mengambil alih masih berkomunikasi dengan Pusat Kendali Jakarta terakhir pada pukul 8.43 waktu Indonesia Barat. Namun setelah itu, kopilot tertidur dan beberapa kali Pusat Kendali memanggil tidak ada tanggapan. Setelah 28 menit, panggilan Pusat Kendali akhirnya ditanggapi oleh pilot yang terbangun. Pada saat itu, pesawat sudah tidak lagi berada di jalur penerbangan yang benar, alias salah jalur. Beruntung pesawat kemudian bisa mendarat dengan lancar di Jakarta. Walau tidak ada yang terluka dan kerusakan, namun KNKT menilai ini merupakan masalah yang serius. Dengan insiden ini, kita berharap sistem penerbangan di Indonesia selalu berbenah agar tidak menjadi momok yang menakutkan bagi para calon menumpang lainnya. Tim Liputan Anews melaporkan. Ini masalah yang cukup serius ya Arlista ya, karena juga menyangkut keselamatan banyak orang juga ya. Dan kemarin juga saya mendengarnya waktu lagi terbang dari Jerman ke Indonesia. Langsung deng-dekan gak? Lumayan berdoa cukup kencang ya. Kita doakan ini bisa menjadi evaluasi yang sangat penting untuk mungkin juga maskapai lainnya agar jangan sampai terjadi lagi. Iya, dan atas kejadian tersebut, Pemirsa ini Kementerian Perhubungan ini memberikan teguran keras nih langsung kepada Batik Air atas insiden pilot dan copilot yang tertidur ketika bertugas. Yang disangsi akan diberikan sesuai hasil investigasi dari tim Kemenhuk. Kementerian Perhubungan melalui Direkturat Jenderal Perhubungan Udara telah memberikan teguran keras kepada pihak Batik Air dan akan melakukan investigasi secara khusus terkait kasus ini. Kami tentu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap waktu dan kualitas istirahat para pilot dan pesawat lainnya yang dapat mempengaruhi kewaspadaan dalam penerbangan. Kami juga akan melakukan investigasi dan review terhadap night flight operation di Indonesia terkait dengan fatigue risk management atau manajemen risiko atas kelelahan untuk Batik Air dan juga untuk operator penerbangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kami informasikan bahwa pilot dan copilot Batik Air ini telah di-groundit oleh pihak maskapai sesuai dengan SOP internal yang berlaku. Dan untuk investigasi lebih lanjut, Direkturat Jenderal Perhubungan Udara akan mengirimkan Inspektur Penerbangan yang menangani Resolusi of Safety Issue atau RSI untuk menemukan akar permasalahannya dan merekomendasikan tindakan litigasi terkait kasus ini kepada operator penerbangan dan pengalasnya. Kami memberikan apresiasi terhadap KNKT serta menanggapi sangat serius kasus yang terjadi pada Batik Air ini. Kami tegaskan bahwa sanksi akan dilakukan sesuai dengan hasil investigasi yang ditemukan oleh tim investigator. Ya, pemirsa pencarian black box atau api box pesawat kargo SNI Pilatus milik Smart Air yang jatuh di kawasan Binuang, Kerayan, Kabupaten Nunukan, Kalipatan Utara membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan black box serta pemancar sinyal darurat. Proses pencarian black box pesawat berlangsung dramatis. Personel tim SAR harus turun langsung dari heli Karakal ke lokasi puing pesawat dengan menggunakan tali khusus. Setelah black box ditemukan bersama emergency locator transmitter pemancar sinyal darurat, personel langsung membawanya kembali ke atas heli. Selanjutnya black box dan ILT dibawa ke Tarakan bersama seluruh tim SAR gabungan. Pada Senin malam, rombongan tim SAR mendarat di lanut Anang Busra Tarakan. Black box serta ILT akan dibawa tim KNKT untuk dilakukan penyelidikan. Sementara itu pemirsa teknisi pesawat kargo SNI PC6 Pilatus yang hilang kontak sejak Jumat lalu ditemukan dalam kondisi tewas. Sedangkan pilot pesawat selamat dan mengalami luka dievakuasi ke rumah sakit umum daerah. Proses evokasi dua orang kru pesawat kargo SNI PC6 Pilatus, smart air yang sebutnya dinyatakan hilang kontak di area Biwang, Krayan, Nonukan, Kalimantan Utara, akhirnya berhasil dilakukan tim SAR. Proses evokasi yang dilakukan sejak minggu pagi hingga sore berjalan mulus dengan personil SAR dengan dibantu pesawat heli, carakal milik TNI Angkatan Udara. Namun pada ditemukan salah seorang kru pesawat yakni teknisi bernama Denny telah meninggal dunia. Sedangkan pilot pesawat Muhammad Yusuf ditemukan selamat, namun mengalami luka pada tubuhnya dan dievakuasi ke rumah sakit umum daerah. Dua orang kru dari Papakilo siaran November Eko Filisma Air, walaupun dalam kondisi yang satu kami nyatakan meninggal untuk teknisi dan pilot kami nyatakan masih dalam kondisi hidup. Dan saat ini melaksanakan perawatan, nanti aktif medis yang akan menilai apakah bisa ditangani tarakan atau kita wujud ke rumah sakit yang lebih mampu dinamati. Sebelumnya pesawat kargo yang membawa kebutuhan pukuk atau sembako dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara, hilang kontak pada Jumat siang. Dari Tim Liputan Ainus Melaporka